ITU Telecom World Budapest 2019 menjadi ajang forum antar dunia dalam membangun konektivitas dalam dunia teknologi informasi dan juga komunikasi atau ICT. Di ajang ini, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika Indonesia memperkenalkan perusahaan startup yang maju dalam dunia digital. ITU Telecom World 2019 diadakan di Budapest, Hungaria untuk kedua kalinya. Hungaria telah mengalami kemajuan digital dan berdampak positif pada perekonomiannya. Dalam forum internasional ini, Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia Niken Widyastuti memaparkan perjalanan transformasi digital di Indonesia. Melalui program seribu startup Kemenkominfo, perekonomian digital diharapkan terus berkembang di Indonesia. Terlebih, didukung dengan konektivitas yang kuat melalui palaparing. Itu bagaimana memanfaatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi seperti UMKM GoDigital. Kita juga mendukung sepenuhnya perkembangan dari startup. Karena Kemenkominfo kan mempunyai program seribu startup. Jadi dari startup yang ada, ini kita memberikan dukungan sepenuhnya, tidak hanya mendampingi, tetapi juga melakukan berbagai tahapan untuk generasi muda yang mempunyai keinginan untuk membuat perusahaan rintisan. Pameran solusi digital digelar pula di forum ini. Gerai tiap negara menunjukkan inovasi seperti 5G, manajemen limbah elektronik, transportasi pintar, hingga mitigasi perubahan iklim. Di Pavilion Indonesia, Kemenkominfo menampilkan produk aplikasi startup karya anak bangsa. Contohnya, Ruangguru, Bahaso, Aruna, dan Kubikon.